Informasi selanjutnya, pemirsa sejarah menjadi bagian penting perjalanan suatu bangsa. Untuk itu, MNC peduli membangun taman bacaan di ND Nusa Tenggara Timur yang membangun taman bacaan dan salah satu tujuannya adalah agar warga setempat mengenal sejarah bangsa Indonesia. Inilah kota ND. Kota yang berada di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sejarah penting bangsa Indonesia. Di kota ini terdapat sebuah bekas rumah pengasingan Bapak Proklamator Soekarno selama menjadi tahanan politik pemerintah kolonial Belanda. Dari bekas rumah pengasingan inilah, ide mempersatukan bangsa melalui Pancasila muncul dari pikiran Soekarno. Pentingnya nilai sejarah membuat MNC peduli berkeinginan menggugah generasi muda di kota ND untuk tidak melupakan perjuangan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, MNC peduli bekerja sama dengan Taman Bacaan Pelangi membangun sebuah taman baca di SD Kristen Kekawi yang diresmikan langsung oleh Jessica Tanus Ribio sebagai ketua tiga MNC peduli. Taman baca ini diharapkan bisa menjadi jendela dunia dan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan minat baca anak-anak tentang sejarah bangsa. Aku pribadi emang... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!